TUA DAN LEMAH Seorang lelaki tua berjubah hitam perlahan masuk ke alam rahasia. Di belakangnya ada delapan setan dengan ekspresi serius. Aura mereka tidak lebih lemah dari King Suilan dan yang lainnya. Semua iblis di alam rahasia terkejut saat melihat lelaki tua ini. Lingtu dari suku cacing raksasa, penggarap setan lingkaran penuh. Salah satu tetua paling terkenal dari suku cacing raksasa. Berbeda dari manusia iblis tahap akhir, lingkaran penuh manusia iblis sangat langka sehingga hampir bisa dibandingkan dengan tahap iblis bumi. Iblis yang telah mencapai tahap ini telah memperoleh kualifikasi untuk maju ke tahap iblis bumi. Identitas dan status mereka sangat berbeda. Bahkan kemampuan mereka jauh lebih kuat daripada kemampuan human dimen tahap akhir. Ini bisa dianggap sebagai garis pemisah yang sangat penting di tahap setan bumi. Jika tidak, kota Yansan tidak akan memiliki lingkaran penuh manusia iblis. Bahkan di istana raja iblis, kecuali pain, ahli terkuat hanya berada di tahap akhir dari manusia iblis. Salam, tetua Lingtu. Semua iblis memberi hormat dengan hormat. Lingtu tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian berjalan ke sisi White Fang dan melirik Ningki, yang sedang duduk bersila dan mengatur napasnya. Kemudian matanya tertuju pada Spidermank dan tersenyum, Anak kecil, beri aku wajah dan lepaskan White Fang. Pola laba-laba menunjukkan sedikit ketakutan di matanya. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, lepaskan dia sendiri. Semua orang tersentak. Pola laba-laba memang sesuai dengan namanya. Dia berani berbicara dengan penggarap setan lingkaran penuh seperti ini. Apakah dia satu-satunya di alam rahasia? Cacing raksasa Lingtu tampaknya tidak marah. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya untuk menepuk cacing raksasa White Fang. Sutra laba-laba yang tidak dapat dilakukan oleh cacing raksasa White Fang langsung berubah menjadi abu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, cacing raksasa White Fang segera menunjuk ke arah Ningki dan menangkupkan tangannya ke cacing raksasa Lingtu. Penatua Lingtu, orang ini membunuh beberapa anggota klan kita. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja. Ya, aku sudah tahu tentang ini. Cacing raksasa Lingtu terkekeh dan mengangguk. Tatapannya tertuju pada Ningki, dan sedikit kejutan tiba-tiba muncul di matanya. Ini karena perasaan yang diberikan Ningki padanya sangat istimewa. Seolah-olah tubuh Ningki mengandung kekuatan yang sangat tidak sesuai dengan Ki Iblis. Olah laba-laba, ku dengar ini kakak muda keempatmu. Lingtu berkata sambil tersenyum. Itu benar. Apakah kamu ingin menindas yang lemah seperti gigi putih dan membunuh kakak muda keempatku yang baru saja melewati kesengsaraan guntur? Spider streak mencibir. Adik ketiga, bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada Penatua Lingtu? Wanli dan Zhu Feng memarahi serempak. Kemudian, Wanli menangkupkan tangannya ke arah cacing raksasa, Lingtu, dan berkata, Elder Lingtu, adik junior ketiga saya sedikit kasar, mohon maafkan dia, Elder Lingtu. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku sudah lama tahu tentang temperamen si kecil ini. Lingtu tersenyum dan melambaikan tangannya. Dia kemudian melirik Ningki dan berkata kepada laba-laba Wen, anak kecil, kakak muda keempatmu membunuh Iblis dari suku serangga raksasa milikku. Sebagai tetua dari suku serangga raksasa, aku harus mengambil tindakan. Namun, mengingat dia baru saja melewati kesengsaraan guntur dan masih sangat lemah, saya akan memberinya waktu satu bulan untuk beristirahat. Setelah sebulan, saya akan mengirim beberapa orang kecil untuk bertarung dengannya. Jika dia menang, kesalahpahaman akan dihapuskan. Jika dia kalah. Pada titik ini, cacing raksasa Lingtu terkekeh beberapa kali. Makna dibalik kata-katanya sudah jelas. Tidak, budidaya kakak muda keempatku bahkan belum mencapai tahap manusia Iblis. Jika kamu mengirimkan taring putih serangga raksasa, dia pasti akan mati. Jaring laba-laba menolak. Jadi begitu. Cacing raksasa Lingtu sepertinya berpikir sejenak, lalu berkata sambil tersenyum, kalau begitu biarkan dia menerima pukulan telapak tangan dariku. Tidak peduli apakah dia hidup atau mati, kesalahpahaman itu akan dihapuskan. Inilah tujuan sebenarnya dari cacing raksasa Lingtu. Semua orang berpikir sendiri ketika mendengar ini. Saat spiderwebs hendak menolak, suara ningki yang sedikit lemah datang dari sampingnya, oke. Adik keempat, apakah kamu benar-benar ingin menerima serangan telapak tangan darinya? Orang tua ini berada di puncak alam manusia Iblis. Bahkan aku mungkin tidak dapat menerima serangan telapak tangan darinya. Jaring laba-laba memandang ningki dengan heran. Ningki melirik jaring laba-laba dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Ia mengangguk lembut dan berkata, kakak senior jaring laba-laba, dia sudah tua dan lemah. Aku masih muda dan kuat. Apa salahnya menerima serangan telapak tangan darinya? Tua dan lemah. Hahaha, oke, kalau begitu setujui saja. Jaring laba-laba tidak bisa menahan tawa ketika mereka mendengar ini. Mendengar ini, Iblis di sekitarnya memandang ningki dengan ekspresi aneh, termasuk Kuan Li dan Su Feng. Mereka sepertinya melihat pola laba-laba lain muncul. Seorang pria yang bahkan tidak berada di alam manusia Iblis berani mengatakan kata-kata kurang ajar seperti itu di depan manusia Iblis lingkaran penuh. Seberapa berani dia? Beraninya kamu. Cacing raksasa White Fang langsung marah. Saat dia hendak bergerak, dia dihentikan oleh cacing raksasa Lintu. Dia memandang ningki dengan senyum tipis dan berkata, anak kecil, orang tua dan lemah ini akan menunggumu selama sebulan. Setelah mengatakan ini, dia berbalik dan pergi bersama orang banyak sambil tersenyum. Lan Ruo telah memperhatikan dari samping. Ketika dia melihat cacing raksasa Lintu pergi, dia menghela nafas lega. Keberadaan lingkaran penuh manusia Iblis memang berbeda dengan lingkaran akhir manusia Iblis. Itu memberinya perasaan yang menakutkan. Meskipun dia tidak menyelesaikan perseteruannya dengan suku cacing raksasa kali ini, dia telah mengulur waktu satu bulan untuk dirinya sendiri. Dengan bulan ini, Lan Ruo merasa dia pasti bisa menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah cacing raksasa Lintu pergi, ningki menutup matanya lagi. Saat dia membuka mulutnya, Ki Iblis di tubuhnya mulai bertabrakan di mana-mana. Luka-lukanya semakin parah. Dia harus menyerap Iblis Ki untuk digunakan sendiri. Kalau tidak, dia harus menerima serangan telapak tangan dari cacing raksasa Lintu dalam waktu satu bulan. Bahkan ningki sendiri tidak tahu seberapa yakinnya dia. Namun, jika lukanya benar-benar sembuh, ningki merasa bahwa dia memiliki setidaknya 70 hingga 80 persen peluang untuk selamat dari serangan cacing raksasa Lintu. Dia sekarang adalah pencipta delapan kesengsaraan. Dengan peningkatan tingkat kultifasinya, Ki Iblis dalam kesengsaraan petir, dan penguatan tubuhnya, kekuatan ningki telah meningkat setidaknya 5 hingga 10 kali lipat. Tubuhnya setidaknya 7 hingga 8 kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan pertarungan sejatinya sudah pasti mencapai puncak tahap awal tahap Iblis manusia. Adapun apakah itu bisa dibandingkan dengan tahap manusia setan tingkat menengah, itu masih harus diuji. Tuan Muda Pola Laba-laba, terima kasih atas bantuan Anda kali ini. Jika tidak, Tuan Muda Beisuan akan berada dalam bahaya. Lan Ruo membungkuk hormat. Setelah mengatakan ini, dia menatap Wanli dan Zhu Feng dengan sedikit rasa jijik di matanya. Waktumu sudah habis. Jika kamu tidak ingin melanjutkan, silakan tinggalkan alam rahasia. Penjaga Iblis yang telah mengawasi dari samping di pintu masuk alam rahasia berjalan perlahan ke arah Lan Ruo dan Ningki dan berkata dengan tenang. Wajah Lan Ruo langsung menunjukkan ekspresi gelisah. Wanli dan Zhu Feng melihat pemandangan ini sambil tersenyum. Bukankah itu hanya kristal Iblis? Ambil. Spider pateran dengan dingin mendengus dan dengan santai membuang tas kulit. Melihat ini, para Iblis di dekatnya menghirup udara dingin. Tas kulit itu hanya dapat menampung beberapa lusin kristal ajaib, dan tinggal di alam rahasia selama sehari akan membutuhkan 10.000 kristal ajaib tingkat rendah. Pola laba-laba kemungkinan besar telah mengeluarkan kristal ajaib bermutu tinggi. 1952. Setelah selamat dari kesengsaraan guntur dan beristirahat di alam rahasia selama lebih dari 10 hari, Ningki telah mendapatkan kembali sebagian mobilitasnya. Namun, mustahil baginya untuk pulih sepenuhnya tanpa istirahat beberapa tahun atau bahkan lebih dari 10 tahun. Luka yang dideritanya kali ini terlalu parah. Tuan Muda Beiksuan, kamu sudah bangun. Lanruo melihat bahu Ningki bergerak dan dengan cepat muncul di depan Ningki dengan ekspresi gugup di wajahnya. Ya, Ningki mengangguk. Kulitnya belum sembuh dan ketika dia mengangguk, kulit hangus di lehernya pecah-pecah. Namun, rasa sakit itu tidak berarti apa-apa bagi Ningki. Adik keempat, dengan kondisimu saat ini, aku khawatir lukamu hanya akan pulih 10 hingga 20 persen. Apa kamu yakin bisa menerima serangan dari Giant Worm Diagram? Saat Ningki sedang beristirahat, laba-laba Wen sedang bermeditasi di sampingnya. Dia mengerutkan kening saat melihat Ningki sudah bangun. Saya rasa saya tidak begitu percaya diri. Ningki tersenyum. Kemudian, dia perlahan bangkit dan menangkupkan tinjunya ke arah Spider Wen. Kakak senior Spider Wen, terima kasih atas bantuanmu. Aku sangat berterima kasih. Saya akhirnya memiliki seorang junior brother. Bagaimana saya bisa melihatnya mati di tangan cacing-cacing itu? Laba-laba Wen tersenyum. Adik perempuan ketiga adalah orang yang sangat baik. Mengapa kakak kedua dan aku tidak menyadari hal ini sebelumnya? Wanli mengejek dari samping. Laba-laba Wen meliriknya. Kakak tertua, kultifasimu tinggi. Kamu tidak membutuhkan bantuanku. Kamu tidak akan menyadarinya. Wanli terdiam. Ningki memandang Wanli dan Su Feng dan tersenyum. Jadi itu kakak tertua dan kakak kedua. Aku terluka para hari ini dan tidak bisa membungkuk. Tolong jangan tersinggung. Cahaya dingin muncul di mata Wanli dan Su Feng. Ningki baru saja membungkuk pada spider Wen dan sekarang giliran mereka. Dia bilang dia tidak bisa membungkuk karena lukanya. Bukankah dia sengaja melakukannya? Adik laki-laki, kamu bisa berkultifasi di alam rahasia selama 10 hari ke depan. Jangan khawatir tentang kristal iblis. Laba-laba Wen tersenyum. Terima kasih, kakak senior. Saya berencana untuk kembali ke istana Raja Iblis untuk berkultifasi. Ningki tersenyum. Kembali ke istana Raja Iblis. Dari sudut pandang mereka, Ningki berencana kembali untuk mendapatkan bala bantuan. Jika tidak, mengingat luka-lukanya, akan lebih mudah baginya untuk pulih di alam rahasia. Kenapa dia harus pergi ke tempat seperti istana Raja Iblis yang tidak memiliki kiki iblis? Kembali ke istana Raja Iblis. Spider Wen berhenti sejenak, lalu mengangguk. Terserah kamu. Pola laba-laba kakak senior, aku pamit dulu. Ningki menangkupkan tinjunya dan berbalik untuk pergi. Melihat ini, Lanruo segera mengikuti. Adik junior ketiga, jangan bilang kamu menyukai kakak muda keempat kita. Su Feng tiba-tiba berbicara setelah Ningki dan Ye Si Wen meninggalkan alam rahasia. Nada suaranya mengandung sedikit ejekan. Kakak kedua, apakah kamu ingin bertarung denganku? Laba-laba Wen memandang Su Feng dengan acuh-ta'acuh, kilatan tajam muncul di matanya. Su Feng tertegun sejenak, lalu berbalik dan pergi. Lelucon yang luar biasa, dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk melawan Spider Wen. Jika dia kalah darinya, bukankah reputasinya di kota Yan San akan dipandang rendah. Dalam perjalanan keluar dari kota penggarap tersembunyi, setiap kali iblis melihat Ningki, mereka tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan menonton. Mereka telah menerima kabar bahwa Ningki akan segera pergi ke kediaman Raja Iblis untuk menerima serangan telapak tangan dari Lingtu, ahli iblis manusia lingkaran penuh. Menurut pendapat mereka, jika pain tidak ikut campur, Ningki akan mati. Tuan Muda Besuan, mengapa kita tidak kembali ke kediaman Raja Iblis dan bersembunyi di sana? Tidak peduli seberapa berani Lingtu, dia tidak akan berani membuat masalah di kediaman Raja Iblis. Keluar dari kota penggarap tersembunyi, Lanruo menawarkan rencana briliannya. Saat dia berbicara, dia memasang ekspresi puas di wajahnya. Apa menurutmu Lingtu bisa membunuhku dengan serangan telapak tangan? Ningki melirik Lanruo sambil tersenyum tipis. Bukankah itu masalahnya? Lanruo memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Bahkan dia tidak akan bisa menerima serangan telapak tangan dari Lingtu. Saya akan menunjukkan cara untuk menghasilkan uang. Tidak masalah jika Anda meminjam atau merampoknya. Dalam kompetisi ini, Anda bisa mempertaruhkan segalanya pada saya. Kemungkinannya akan sangat bagus. Menyelesaikan kata-katanya, Ningki tidak mengatakan sepatah kata pun tidak peduli bagaimana Lanruo bertanya. Dia kembali ke Istana Raja Iblis begitu saja. Ketika Duolu dan dua lainnya melihat Ningki dalam keadaan seperti itu, mereka langsung terkejut. Tuan Muda Besuan, apa yang terjadi? Kamu berdiri di depan Ningki dengan takjub. Dengan kekuatan tempur Ningki, lawan macam apa yang dia temui hingga bisa dikalahkan hingga seperti itu. Berengsek! Tuan Muda Besuan, jika ada yang berani menyentuhmu, kami berdua akan pergi dan membunuhnya. Mata Serigala dan darah Serigala sangat marah. Pergilah! Bawakan aku kepala cacing raksasa Lingtu. Lanruo melirik mereka berdua. Baiklah! Keduanya berbalik dan pergi. Tapi kemudian, mereka berbalik dan menatap Lanruo dengan tidak percaya. Tuan Lanruo, Lingtu! Ya, kenapa kamu tidak pergi? Lanruo mencibir. Ini! Keduanya menundukkan kepala dan tidak mengucapkan sepatah katapun. Sungguh lucu, cacing raksasa Lingtu adalah eksistensi di puncak alam manusia iblis. Meminta mereka untuk mengambil kepalanya lebih baik daripada meminta mereka untuk menggantungkan tali di kamar dan gantung diri sampai mati. Di saat yang sama, mereka sangat terkejut. Mungkinkah Tuan Muda Besuan telah menyinggung cacing raksasa Lingtu? Saya akan berkultivasi dalam pengasingan selama 10 hari ke depan. Ningki memberi tahu semua orang sebelum kembali ke kamarnya dan memasuki tempat pelatihan budidaya kelas atas. Setelah 7 hingga 8 tahun istirahat, luka Ningki akhirnya sembuh 80 hingga 90 persen. Dia menguji kekuatannya dan menemukan bahwa kekuatannya hampir 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Peningkatan seperti itu sudah sangat mengerikan. Lagipula, dia bahkan bukan pencipta 9 kesengsaraan dan masih jauh dari tahap manusia iblis. Namun, kekuatan tempurnya setidaknya berada di puncak tahap awal tahap setan manusia. Selain itu, pertahanannya juga meningkat ke tingkat yang menakutkan. Setelah terobosan ini, kesehatan Ningki juga meningkat menjadi 15 yuan. Secara keseluruhan, Ningki bisa menghajar ratusan dirinya sebelumnya tanpa terengah-engah. Dengan kekuatan seperti ini, jika aku kembali ke daratan tengah, Daoyan dapat dengan mudah menghajarku. Aku bertanya-tanya seberapa kuat aku dibandingkan dengan si kecil 6 di puncaknya. Tuan Muda Beisuan dari Kediaman Raja Iblis telah menyinggung Lingtu. Dia akan pergi ke arena hidup dan mati besok untuk menerima serangan telapak tangan darinya. Berita ini melanda seluruh kota Yanshan seperti badai. Keluarga Nordmun dan keluarga yang sangat gembira saat mengetahui hal ini. Nordmun dan Chong Su bahkan mengira Wanli dan Zhu Feng telah mengambil tindakan dan meminta bantuan Lingtu. Yang Gou, yang awalnya mengasingkan diri, segera mengumumkan bahwa dia telah muncul setelah menerima berita tersebut. Malam itu, dia bertemu dengan Duane dan yang lainnya dan bertanya tentang apa yang terjadi di kota penggarap tersembunyi secara detail. Semua orang menyatakan antisipasi besar untuk hari esok. Hanya ekspresi Lengkiu bulan utara yang menjadi agak aneh ketika dia mendengar bahwa Ningki telah membunuh beberapa iblis dari suku serangga raksasa, memprovokasi Lingtu untuk mengambil tindakan. Yang Gou tidak keberatan. Dia naik dan berbisik, Lengkiu, Lusa, orang ini tidak akan bisa bersikap sombong lagi. Ya, 1953. Apa, apakah Beixuan menyinggung diagram roh cacing raksasa? Aku berkata, Lanruo, aku sudah menyuruhmu untuk mengikutinya, dan beginikah caramu mengikutinya. Ketika adik laki-lakinya belum menembus tahap iblis bumi, dia sudah berada di puncak tahap iblis manusia. Karena itulah dia ditempatkan pada posisi penting oleh klannya dan menjadi salah satu tokoh besar di balik layar kota penggarap tersembunyi. Sekarang, Ningki baru saja memasuki kota penggarap tersembunyi dan telah melakukan pelanggaran besar. Apalagi yang bisa dia katakan. Tuan, sepertinya Anda tidak mengetahui sifat Tuan Muda Beixuan. Setan-setan dari suku serangga raksasa itu mengejek Tuan Muda Beixuan, jadi mereka pantas dibunuh. Namun, saya tidak menyangka orang tua seperti serangga raksasa Lingtu sangat tidak tahu malu. Pada saat itu, Tuan Muda Beixuan tidak punya pilihan selain menerima serangan telapak tangan. Jika tidak, serangga raksasa Lingtu pasti akan membunuhnya di kota penggarap tersembunyi. Lan Ruo tersenyum pahit. Apakah kamu mengatakan bahwa Beixuan mengalami kesengsaraan petir di kota penggarap tersembunyi? Apakah dia berhasil menembus manusia iblis tahap awal? Ekspresi luril sedikit serius saat dia tiba-tiba memikirkan hal ini. Seni iblis yang Tuan Muda Beixuan kembangkan sangat aneh. Dia memang membuat terobosan kali ini, tetapi tidak sampai ke tahap awal iblis manusia. Tapi dari apa yang saya lihat, kekuatannya telah meningkat pesat. Kata Lan Ruo. Tunggu. Pertahanan tubuh Beixuan sebelumnya sudah cukup untuk bertahan lama melawan serangan North Muncongsu. Sekarang dia telah menerobos lagi, mungkin tidak akan menjadi masalah baginya untuk menerima serangan telapak tangan dari orang tua bodoh itu, Lingtu. Hanya saja dia baru saja mengalami kesengsaraan petir, jadi lukanya masih belum pulih. Itu masalah besar. Luril sedang berpikir keras. Saat berikutnya, matanya tiba-tiba berbinar. Kamu baru saja mengatakan bahwa Beixuan memintamu untuk meminjam kristal ajaib, merebutnya, dan kemudian bertaruh dia menang. Hem, Tuan Muda Beixuan memang mengatakan itu, tapi apakah Anda benar-benar percaya padanya, Tuan Luliere? Lan Ruo mengangguk. Kemudian, dia bereaksi dan memandang Luliere dengan ekspresi aneh. Anak ini punya banyak kartu truf yang tersembunyi di balik lengan bajunya. Mungkin dia benar-benar punya cara untuk menahan telapak tangan petaruh cacing raksasa. Bagaimana kalau begini, aku punya simpanan uang rahasia di sini. Bantu aku bertaruh. Uriel membuat keputusan. Keputusan ini akan menjadi keputusannya yang paling membanggakan dan membanggakan di masa depan. Kota Gunung Yan, Arena Kehidupan dan Kematian Setelah lebih dari setengah tahun, arena hidup dan mati kembali dipenuhi penonton. Terakhir kali tempat itu penuh adalah saat Ningki dan Northmoon bertarung. Kali ini, salah satu karakter utamanya adalah Ningki lagi. Namun, para iblis yang datang kali ini pada dasarnya tidak percaya Ningki memiliki banyak peluang untuk menang. Mereka hanya penasaran. Mereka ingin melihat betapa mengerikannya serangan telapak tangan dari keberadaan manusia iblis yang sangat sempurna. Orang-orang dari tujuh klan sudah duduk di Peron. Tidak seperti sebelumnya, Northmundas, Goat Demon, dan bahkan lima kultifator manusia iblis lainnya semuanya hadir. Di mata para iblis di kota Gunung Yan, tujuh ahli hebat yang sangat dingin dan menyendiri semuanya berkumpul di sekitar serangga besar Lingtu saat ini. Mereka semua menyanjungnya. Yang Gou dan Northmund Lengkiu duduk bersama, sedangkan Yang Yingwei duduk di belakang mereka. Ada sedikit kecemburuan di matanya, hanya saja dia menyembunyikannya dengan sangat baik, sehingga tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Lengkiu, ku dengar saat aku berkultifasi dengan pintu tertutup, orang itu sangat kasar padamu. Kali ini, bisa melihatnya mati di depan matamu, pasti sangat memuaskan, bukan? Yang Gou tersenyum pada Lengkiu bulan utara. Sudut bibir Northmund Lengkiu bergerak-gerak, tersenyum agak paksa. Baru pada saat itulah Yang Gou menyadari bahwa suasana hatinya sepertinya sedang tidak baik, yang membuatnya bingung. Namun, Yang Gou tidak terlalu memikirkannya. Dia sangat bersemangat di dalam. Sejak Lengkiu membunuh Cusu bulan utara, Yang Gou merasa mungkin akan sangat sulit baginya untuk membalas dendam dan mendapatkan kembali martabat yang hilang dari Lengkiu saat itu. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam waktu setengah tahun, dia akan memprovokasi keberadaan manusia iblis yang sangat sempurna. Berpikir sampai di sana, Yang Gou melirik serangga besar Lengkiu yang disanjung oleh Northmund Chongsu dan yang lainnya. Ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Di sisi lain, Yun Ge duduk di samping Nalan Sanhai dengan gembira. Pemimpin aliansi, kejahatan ada balasannya. Anak ini tamat kali ini. He he. Nalan Sanhai terkekeh dan sedikit mengangguk. Dia tanpa sadar melirik ke platform tinggi, dan sedikit rasa iri muncul di matanya. Hanya dengan mencapai alam penuh manusia iblis dia bisa mendapatkan rasa hormat yang sebenarnya dari orang lain. Lagi pula, pada level mereka, para ahli tahap iblis bumi jarang bertarung. Oleh karena itu, alam penuh manusia iblis telah menjadi tujuan banyak klan iblis. Mereka berharap suatu hari nanti, mereka bisa menerobos ke dunia ini. Bahkan di tiga suku atau kota teratas, keberadaan alam penuh manusia iblis bisa mendapatkan status yang baik. Mereka tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya. Saat beiksuan mati, aliansi Munriak pasti akan bubar dengan sendirinya. Pemimpin aliansi, haruskah kita membereskan para pengkhianat ini saat itu? Yun Ge bertanya. Saat dia berbicara, tatapannya tertuju ke dekatnya. Ziking Yue dan iblis-iblis lain dari aliansi Munriak saat ini sedang duduk dengan tenang. Tampaknya merasakan tatapan Yun Ge, Ziking Yue menoleh. Sepotong kekejaman melintas di mata Yun Ge, dan dia membuat gerakan menggorok-tenggorokan. Kami akan membicarakannya ketika waktunya tiba. Nalan Sanhai berkata dengan acuh tak acuh. Pemimpin aliansi, dengan identitas Tuan Muda Beiksuan, Istana Raja Iblis mungkin akan keluar untuk menghentikan kompetisi ini, kan? Kapten dari berbagai tim Munriak Alliance bertanya pada Ziking Yue. Mereka tampak sedikit gugup. Aliansi Munriak baru didirikan kurang dari setengah tahun, namun mereka sudah terkenal di kota Yansan. Aliansi lain menghindarinya ketika mereka melihatnya. Alasan sebenarnya adalah mereka ingin memberitahu dunia luar bahwa Tuan Muda Istana Raja Iblis adalah pendukung sebenarnya dari aliansi Munriak. Jika Ningki meninggal hari ini, maka musuh-musuh yang telah mereka sakiti selama periode waktu ini pasti akan berkerumun. Pada saat itu, kecuali Ziking Yue dan beberapa orang lainnya yang lahir di suku besar, sisanya mungkin akan dimakan hidup-hidup. Bagaimana aku bisa tahu tentang Istana Raja Iblis? Saya hanya akan menonton. Ziking Yue berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah menjadi jelek. Ziking Sing dan yang lainnya juga mengkhawatirkan masalah ini. Tapi melihat ekspresi tenang Ziking Yue, mereka tidak berani mengatakan apapun. Orang-orang dari Istana Raja Iblis ada di sini. Itu Tuan Muda Beiksuan. Dia sangat muda. Dia bahkan tidak berada di alam manusia iblis, tapi dia berani menyinggung cacing raksasa lingtu. Muda dan sombong. Meskipun dia tidak berada di alam manusia iblis, dia telah membunuh Cusu di tahap awal alam manusia iblis. Itu sebabnya Lord Payne menyukai dia dan menerimanya sebagai murid. Sayangnya, dia menyinggung perasaan para cacing raksasa lingtu hari ini. Jika Lord Payne tidak muncul secara pribadi, dia pasti akan mati hari ini. Hari itu, Tuan Payne mengatakan bahwa dia ada sesuatu yang harus dilakukan di luar. Saya khawatir dia tidak berada di kota Yansan sekarang. 1954 Lama tidak bertemu, Luriel. Kenapa kamu masih dalam tahap awal human demon? Cacing raksasa lingtu bahkan tidak melihat ke arah Ningki. Sebaliknya, dia tersenyum pada Rulier. Ketika North Muncong Sudan yang lainnya mendengar hal itu, mereka tetap tanpa ekspresi, namun mereka menganggapnya agak lucu di dalam hati. Bakat Uriel sudah diakui secara publik sangat buruk, tetapi karena hubungannya dengan Payne, statusnya di kota Yansan cukup bagus. Bahkan mereka akan diejek oleh Uriel dari waktu ke waktu, tetapi mereka tidak berani membalasnya. North Muncong Su adalah yang paling bahagia saat melihat bagaimana Uriel diejek oleh serangga besar dan lingtu. Pada saat yang sama, tatapannya tertuju pada Ningki, dan matanya memancarkan sedikit rasa dingin. Setelah Ningki muncul, Yang Gou tidak melihat orang lain. Dia menatap Ningki, seolah dia ingin membunuh Ningki dengan tatapannya. Dia tidak menyadari bahwa Lingki Ubulan Utara sedang menatap Ningki dengan tatapan yang sangat rumit. Rulier dengan dingin mendengus, Orang tua, bukankah kultifasimu juga berada di lingkaran penuh manusia iblis? Oh, aku ingat sekarang. Saat kakakku berada di manusia iblis tahap awal, kamu sudah berada di manusia iblis lingkaran penuh. Sekarang kakakku sudah berada di tahap iblis bumi, kamu masih berada di manusia iblis lingkaran penuh. Cahaya dingin muncul di mata cacing raksasa Lintu. Dia paling benci kalau orang membicarakan masalah ini. Dahulu kala, Pain harus memberi hormat dengan hormat setiap kali dia melihatnya, tetapi sekarang, dia harus memberi hormat kepada juniornya. Cacing raksasa Lintu memasang senyuman palsu dan berkata, Tuan Pain penuh dengan bakat. Di usia yang begitu muda, dia telah menembus tahap iblis bumi. Di masa depan, dia bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai tahap surgawi. Panggung iblis. Bagaimana aku bisa membandingkannya dengan dia? Setelah jeda, dia memandang Ningki dan tersenyum pada Rulier. Ku dengar adik kecil ini adalah murid keempat Pain yang baru. Anda tidak membawanya ke sini hari ini untuk memohon atas namanya, bukan? Oh. Uriel sepertinya terkena diagram roh cacing raksasa, dan ekspresinya menjadi sedikit ragu-ragu. Ketika semua orang melihat ini, ada sedikit ejekan di mata mereka. Bagaimana kalau begini, dia hanya seorang junior di depanmu. Apa yang ingin kamu lakukan agar masalah ini berlalu? Kata Rulier. Ningki tanpa ekspresi. Yang gohu mencibir di dalam hatinya. Mengapa orang ini tidak berani menjadi sombong sekarang? Ternyata dia juga bisa merasa takut. Cacing raksasa, taring putih, dan yang lainnya memandang Uriel dengan marah. Apakah dia masih ingin membiarkan masalah ini berlalu? Apakah anggota suku serangga raksasa akan mati sia-sia? Cacing raksasa lintu terkekeh dan berkata, Uriel, kita sudah mencapai kesepakatan mengenai masalah ini. Hari ini, jika dia tidak mati karena serangan telapak tanganku, maka masalah ini akan selesai. Jika dia mati, maka dia pantas mendapatkannya. Namun, aku sudah tua dan lemah, jadi aku seharusnya tidak bisa membunuhnya, kan? Apakah aku benar, adik kecil? Dia memandang Ningki dengan senyum tipis. Aku bertaruh seratus ribu kristal ajaib kelas menengah kamu tidak bisa membunuhku. Ningki tersenyum tipis dan berkata perlahan. Begitu kata-kata ini keluar, para iblis di platform tinggi tersentak, dan sorot mata mereka menjadi sangat aneh. Apakah orang ini gila? Beik Suan, apakah tamu, Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini? Tutup mulut. Lurier berteriak dengan marah. Ya, Paman bela diri. Ningki mengangguk ringan dan tidak berkata apa-apa lagi. Lengki Yu, orang ini sama sekali tidak tahu tempatnya. Yang Go mau tidak mau berkomunikasi secara diam-diam. Melihat Lengki Yu tidak menanggapi, dia berbalik, hanya untuk menemukan bahwa tatapan Lengki Yu bulan utara terhadap Ningki sangat aneh, namun sangat familiar. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia pertama kali bertemu Lengki Yu bulan utara, dia sepertinya memandangnya dengan cara yang sama. Jantungnya berdetak kencang. Secercah rasa tidak percaya melintas di mata yang Go. Seratus ribu. He he, baiklah kalau begitu. Kalau begitu mari kita bertaruh seratus ribu kristal ajaib kelas menengah. Aku yakin, aku bisa membunuhmu dengan satu pukulan. Cacing raksasa Lingtu tertawa kecil. Orang tua, keponakan bela diri saya hanya melontarkan omong kosong. Anggap saja itu hanya lelucon dan jangan menganggapnya serius. Saya pikir kompetisi akan segera dimulai, jadi biarkan saja. Lurier melambaikan tangannya. Apa? Perkataan dari kediaman Raja Iblismu seperti kentut. Anda akan membiarkannya begitu saja. Cacing raksasa Lingtu sedikit mengernyit. Apakah tamu? Lurier sangat marah. Tidak ada, semuanya? Apakah kamu menyadari bahwa tempat ini bau? Cacing raksasa Lingtu memandang melewati semua orang sambil tersenyum paksa. Nordmuncong Sudan yang lainnya tersenyum canggung. Mereka tidak mampu memprovokasi kedua belah pihak, jadi jelas tidak ada yang berani terlibat secara membabi buta. Bahkan jika aku harus berhati-hati hari ini, aku akan bertaruh denganmu. 100 ribu kristal ajaib kelas menengah. He he, itu terlalu sedikit. Jika Anda ingin bertaruh, ayo bertaruh 500 ribu kristal ajaib kelas menengah. Jika Anda tidak punya uang sebanyak itu, tutup mulut Anda. Lurier mencibir. 500 ribu. Cacing raksasa Lingtu sedikit terkejut. Setelah itu, dia melihat Lurier tampak menghela nafas lega, jadi dia langsung tertawa terbahak-bahak. 500 ribu kristal ajaib tingkat menengah setara dengan 50 juta kristal ajaib tingkat rendah. Mungkin bahkan pendapatan pajak tahunan kota gunung yang tidak dapat mencapai jumlah ini. Cacing raksasa Lingtu juga tidak sekaya itu. Bagaimanapun, Budidaya membutuhkan uang setiap saat. Sekalipun dia bisa menabung, dia tidak bisa menabung sebanyak itu. Dia menemukan bahwa Lurier jelas berencana menggunakan jumlah ini untuk menutup mulutnya. Biasanya, cacing raksasa Lingtu mungkin akan melepaskannya, tapi kali ini dia tidak ingin melepaskannya begitu saja. Karena dia akan bertaruh, dia akan memastikan bahwa Lurier akan kehilangan segalanya. 500 ribu kristal ajaib kelas menengah, ya, aku berani bertaruh. Cacing raksasa Lingtu tersenyum tipis. Hai. Bulan utara Chongsu dan yang lainnya tersentak. Bahkan untuk tujuh organisasi, jumlah kristal ajaib yang sampai ke tangan mereka setiap tahun hanya sekitar 100 atau 200 ribu kristal ajaib kelas menengah. Lurier dan cacing raksasa Lingtu sebenarnya telah mengeluarkan 500 ribu kristal ajaib kelas menengah untuk taruhan ini bahwa mereka pasti akan kalah. Semua orang percaya bahwa Lurier telah kehilangan akal sehatnya karena marah kali ini. Cacing raksasa Lingtu, bisakah kamu mengeluarkan 500 ribu kristal ajaib kelas menengah? Lurier tidak mempercayainya. Patriark North Moon, Patriark Kambing Iblis, bolehkah saya bertanya apakah Anda dapat meminjamkan saya beberapa kristal ajaib untuk sementara waktu? Tatapan cacing raksasa Lingtu tertuju pada tujuh leluhur. Itu bukan masalah. Bulan utara Chong Su dan Iblis Kambing sangat berterus terang. Setelah itu, mereka masing-masing mengambil cincin alam semesta dan memberikannya kepada cacing raksasa Lingtu. Masing-masing ada 100 ribu kristal ajaib kelas menengah. Selain membalas Ningki, mereka juga tahu bahwa jika cacing raksasa Lingtu menang kali ini, itu mungkin lebih dari sekedar modal mereka. Bagaimana mereka bisa membiarkan kesempatan mudah untuk menghasilkan uang berlalu begitu saja? Lima Patriark lainnya agak ragu-ragu. Mereka dapat melihat bahwa mereka berdua telah meminjamkannya kepada mereka. Jika mereka tidak meminjamkannya, kemungkinan besar mereka akan disergap jika bertemu dengan Iblis dari suku cacing raksasa di masa depan. Berpikir sampai di sana, mereka masing-masing mengambil cincin alam semesta. Cacing raksasa Lingtu bahkan tidak perlu membayar 1 sen pun untuk meminjam 500 ribu kristal ajaib kelas menengah dari tujuh leluhur. Bagaimana kalau begini? 500 ribu kristal ajaib tingkat menengah itu terlalu sedikit. Aku sendiri punya 300 ribu, jadi totalnya ada 800 ribu kristal ajaib tingkat menengah. Lurier, kamu mau bertaruh atau tidak? Cacing raksasa Lingtu memandang Lurier sambil tersenyum dan menaikkan harganya lagi. 800 ribu kristal ajaib kelas menengah. 1955. 800 ribu. Ada keraguan di wajah Luriel. Lingtu tersenyum, kediaman Raja Iblis bahkan tidak bisa menghasilkan 800 ribu kristal ajaib kelas menengah, kan? Huff, kamu terlalu meremehkan istana Raja Iblisku. Harganya 800 ribu. Luriel berkata dengan dingin. Tuan, mohon pertimbangkan kembali. Lanruo mau tidak mau mengingatkannya. Dia tampak agak gugup. 800 ribu kristal ajaib kelas menengah. Semua orang mulai menantikan taruhannya. Mereka semua menantikan ekspresi seperti apa yang akan ditunjukkan Luriel setelah taruhan selesai. Dengan jumlah kristal ajaib kelas menengah yang begitu besar, istana Raja Iblis mungkin tidak akan punya apa-apa untuk dimakan tahun depan. Saat itu hampir tengah hari. Setan-setan di tribun penonton menjadi semakin penuh harap. Tatapan mereka semua tertuju pada platform yang tinggi. Anak kecil, tolong. Cacing raksasa Lingtu tersenyum pada Ningki. Ningki tersenyum dan mendarat di arena hidup dan mati. Arena hidup dan mati sudah diperbaiki. Kemunculan Ningki tidak menimbulkan banyak keributan. Namun, saat Lingtu perlahan mendarat di arena hidup dan mati, sorak-sorai dari penonton semakin nyaring. Berbeda dengan alam Iblis bumi, alam itu terlalu jauh dari mereka. Sebaliknya, keberadaan di alam kesempurnaan manusia Iblis seperti Lingtu adalah idola di hati banyak Iblis, target yang ingin mereka lewati. White Tooth dan yang lainnya melihat ini dan tersenyum. Mereka memandang Luriel dengan sedikit ejekan. Apakah kamu sudah menyiapkan 800 ribu kristal ajaib kelas menengah? Gigi putih mencibir. Luriel memandangnya dengan acuh-ta'acuh, apa hubungannya itu denganmu? Kamu akan menangis nanti. White Tooth menunjukkan sedikit kemarahan. Meskipun dia bisa membunuh Luriel dengan satu tamparan, adik laki-laki Luriel adalah eksistensi di alam Iblis bumi. Sekalipun White Tooth 10 kali lebih berani, dia tidak akan berani menyakiti Luriel. Jika tidak, bahkan suku tersebut tidak akan bisa melindunginya. Orang ini akan segera mati. Sayang sekali, aku berencana membalas dendam dengan tanganku sendiri. Yang Gou menghela nafas. Lengkiu bulan utara mengerutkan kening dan berkata dengan lembut, Saudara Yang Gou, dia dapat menekan keberadaan di alam manusia Iblis awal. Jika kamu ingin membalas dendam, aku khawatir. Lengkiu, kamu tidak percaya padaku. Sepotong kemarahan muncul di mata Yang Gou. Pada saat itu, dia akhirnya yakin bahwa Lengkiu bulan utara mungkin telah berubah pikiran selama masa budidaya terpencilnya. Namun, Yang Gou tidak takut. Selama Ningki meninggal hari ini, Lengkiu bulan utara akan tetap menaruh hati padanya. Bukannya aku tidak percaya padamu. Lengkiu bulan utara menggelengkan kepalanya perlahan, sebelum terdiam. Tatapannya tertuju pada arena hidup dan mati. Melihat ini, bibir Yang Gou menyeringai. Master aliansi, bisa menyaksikan langsung anak nakal ini mati di tempat hari ini sungguh menginspirasi. Saya secara khusus pergi membeli batu perekaman gambar untuk merekam adegan ini hari ini sehingga kita bisa mengeluarkannya dan merenungkannya di masa depan. Yunge tersenyum sambil mengeluarkan sebuah batu dan mengarahkannya ke arena kehidupan dan kematian. Batu ini disebut batu perekam gambar. Itu bisa menyimpan gambar. Tergantung kualitasnya, waktu penyimpanannya juga berbeda-beda. Batu perekam gambar terbaik bisa disimpan selama seratus ribu tahun, sedangkan yang terburuk bisa disimpan ratusan tahun. Terima kasih. Nalan Sanhai mengangguk sambil tersenyum tipis. Di pihak aliansi Monsatering, semua orang sangat gugup. Meskipun mereka tidak berhubungan langsung dengan Ningki, aliansi penghancur bulan masih mengandalkan nama Ningki untuk bertahan hidup di kota Yanshan. Jika Ningki mati di tangan Lingtu hari ini, aliansi penghancur bulan mungkin harus dibubarkan di tempat dan melarikan diri demi nyawa mereka. Adik perempuan ketiga, menurutmu apakah adik laki-laki keempat bisa selamat dari serangan ini? Wanli dan Zhu Feng memandang pola laba-laba dengan senyuman yang dipaksakan. Bukan hanya mereka, semua iblis di dunia rahasia telah meninggalkan kota penggarap tersembunyi hari ini. Mereka memilih sudut yang tidak terlalu mencolok dan duduk. Selain pola laba-laba, semua orang tampaknya sangat ingin melihat Ningki mati di tangan Lingtu. Jangan bicara padaku, aku sedang tidak mood. Pola laba-laba berkata dengan acuh tak acuh. Keduanya langsung tersedak. Segera setelah itu, mereka masing-masing tertawa dingin. Karena Spiderman sangat mengkhawatirkan kakak muda keempat mereka, mereka tentu saja menantikan untuk melihat kakak muda keempat mereka diubah menjadi daging cincang oleh peta roh cacing raksasa. Lingtu memandang Ningki dengan acuh tak acuh dan tersenyum. Nak, apakah kamu siap? Saya tua dan lemah. Aku akan mengambil tindakan. Suku cacing raksasa, cacing raksasa Lingtu. Level, setan manusia lingkaran penuh. Keterampilan pertempuran klan iblis, telapak gelombang orde ketiga. Poin kesehatan, 50 yuan. Ningki melirik atribut Lingtu lagi, lalu terkekeh. Auranya terus meningkat. Sembilan gerbang tersembunyi dalam, gerbang pertama, buka. Pada saat ini, aura Ningki mendekati puncak manusia iblis tahap awal. Melihat ini, ekspresi iblis berubah. Sebelum mereka terkejut, aura Ningki berubah lagi. Sembilan gerbang tersembunyi dalam, gerbang kedua, buka. Terjadi ledakan keras. Ningki hanya merasakan suara gemuruh di kepalanya. Perasaan tidak nyaman ini hanya berlangsung beberapa detik. Kemudian, dia merasakan tubuhnya dipenuhi kekuatan yang tiada taraf. Pada saat ini, aura Ningki telah menembus tahap awal iblis manusia. Aura manusia iblis tingkat menengah. Orang ini, metode apa yang dia gunakan untuk meningkatkan kekuatannya sebanyak itu. Keterampilan tempur iblis semacam ini, apakah dia memorbankan umurnya demi mendapatkan kekuasaan? Sejauh yang saya tahu, ada beberapa suku iblis yang mirip dengannya. Di platform tinggi, ekspresi yang go tiba-tiba berubah. Ekspresinya sangat jelek. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Aura manusia iblis tingkat menengah. Tuanku, apakah Anda sudah mengetahuinya? Landruo terkejut dan buru-buru mengirimkan suaranya. Uriel berpura-pura tenang dan mengangguk, tapi dia mengutup dalam hatinya. Bocah ini, kenapa dia tidak mengatakan sebelumnya bahwa dia punya kartu truf? Dia takut 800 ribu kristal ajaib kelas menengah akan sia-sia. Kepercayaan diri Uriel tiba-tiba melonjak. Orang tua, silakan bergerak. Ningki memandang cacing raksasa lingtu dan tersenyum. Selama periode waktu ini, dia hanya menggunakan delapan atau sembilan tahun di lapangan latihan terbaik untuk pulih sepenuhnya dari cederanya. Di sisa waktu, dia terus-menerus berlatih sembilan gerbang tersembunyi batin. Akhirnya kemarin, dia baru saja berhasil membuka gerbang kedua. Sembilan gerbang tersembunyi dalam telah menjadi keterampilan tempur iblis peringkat kedua. Ketika dia membuka gerbang pertama, kekuatan Ningki menjadi dua kali lipat. Ketika dia membuka gerbang kedua, kekuatannya menjadi dua kali lipat lagi. Itu setara dengan menjadi empat kali lebih kuat dari sebelumnya dia menggunakan sembilan gerbang tersembunyi batin. Ningki percaya bahwa dengan kekuatan seperti itu, apalagi satu telapak tangan, dia bisa menahan setidaknya tiga telapak tangan dari cacing raksasa lingtu tanpa mati. Pria tua, cacing raksasa lingtu mencibir. Apakah kamu pikir kamu bisa menahan telapak tanganku seperti ini? Kamu terlalu naif. Begitu dia selesai berbicara, energi iblis antara langit dan bumi tiba-tiba melonjak menuju cacing raksasa lingtu. Pada saat yang sama, cacing raksasa lingtu menamparkan dengan telapak tangannya. Energi iblis melonjak seperti gelombang. 1956 Sebelum telapak tangan cacing raksasa lingtu mendarat di Ningki, batu biru di tanah sudah retak, dan susunannya segera hancur. Lempengan batu biru yang telah berubah menjadi kerikil melayang di udara, dan setelahnya tersapu ke arah Ningki. Pikiran Ningki bergerak, dan kedua kakinya menghancurkan batu biru di tanah, memasukkannya ke dalam, dan menyilangkan tangan di depannya. Bang! Serangan ganas dari telapak gelombang mengepul benar-benar mendarat di tubuh Ningki, menyebabkan suara keras terdengar. Semua orang merasa seolah-olah tanah telah terguncang oleh hal ini, dan kabut debu yang mempesona muncul dalam bentuk spiral, memenuhi seluruh arena kehidupan dan kematian. Seperti yang diharapkan dari iblis manusia kesempurnaan hebat. Bahkan serangan telapak tangan biasa pun sangat kuat. Manusia iblis tingkat menengah hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia berada sangat jauh dari diagram roh, dia merasa tercekik. Bisa dibayangkan aura menakutkan macam apa yang harus ditanggung Ningki saat menghadapi diagram roh secara langsung. Dia sudah mati, kan? Yunge memperlihatkan ekspresi antisipasi. Meskipun Nalan Sanhai tampak sangat tenang di permukaan, sedikit kegembiraan muncul di kedalaman matanya. Di peron, sudut bibir serangga besar bayi ia sedikit melengkung. Bersama dengan iblis lain dari suku serangga besar, dia memandang Uriel dengan sedikit ejekan di matanya. Dia percaya bahwa Ye King Yu pasti akan hancur berkeping-keping oleh serangan telapak tangan itu. Tidak ada kemungkinan dia selamat. Lengkiu, dia sudah mati. Yang Gou berkata dengan ekspresi mengejek. Lengkiu bulan utara menghela nafas lega, seolah beban berat telah terangkat dari hatinya. Adik junior ketiga, seberapa percaya diri kamu dalam memblokir serangan telapak tangan diagram roh? Wan Li terkekeh. 70 persen. Laba-laba Wen berkata dengan sungguh-sungguh. 70 persen. Ekspresi Wan Li dan Zhu Feng sedikit berubah. Bahkan mereka merasa hanya memiliki peluang 20 hingga 30 persen untuk memblokirnya, namun Spider Wen sebenarnya memiliki peluang 70 persen. Banyak keajaiban ras iblis yang muncul dari dunia rahasia terdekat juga memandang Spider Wen dengan agak aneh. Karena adik perempuan junior ketiga hanya memiliki peluang 70 persen, menurutmu seberapa percaya diri adik laki-laki keempat kita? Wan Li terus tersenyum. Kamu akan mengetahuinya nanti. Kenapa kamu bertanya padaku? Spider Wen melirik Wan Li seolah dia idiot, lalu melanjutkan menonton arena kehidupan dan kematian. Saat ini, kabut berangsur-angsur menghilang. Wan Li dengan dingin mendengus di dalam hatinya dan melihat ke arah arena kehidupan dan kematian. Hasilnya adalah pemandangan yang sulit dipercaya. Di arena, ada selokan yang sangat panjang yang diciptakan oleh kaki Ningki. Selokan itu panjangnya setidaknya 300 meter, dan di ujung selokan itu, sesosok tubuh berdiri dengan gagah. Dia belum mati. Bagaimana ini mungkin? Semua iblis terkejut. Mata Zikinyue menunjukkan sedikit senyuman. Ketika iblis dari aliansi Bulan Rusak melihat pemandangan ini, mereka sangat gembira dan tidak bisa menahan diri untuk bersorak. Ketua aliansi, ini. Yunge melirik ke arena hidup dan mati, lalu ke Nalan Sanhai, seolah sedang menunggu penjelasan. Namun, Nalan Sanhai tidak paham dengan situasinya, jadi bagaimana dia bisa menjelaskannya padanya. Bahkan dia sendiri sedikit tercengang. Tidak ada alasan untuk ini, mungkinkah cacing raksasa Lingtu telah menunjukkan belas kasihan dan mencapai kesepakatan dengan Istana Raja Iblis? Kalau tidak, dengan tindakan Humandi mentahap kesempurnaan hebat, bagaimana mungkin seorang junior yang hanya memiliki aura Humandi mentingkat menengah dengan bantuan teknik pertarungan iblis masih bisa berdiri di arena. Bukankah seharusnya dia dipukuli sampai babak belur? Hai! Terengah-engah terdengar dari arena kehidupan dan kematian. Yang Gou, Yang Yingwei, Dao En, Ping Tian, Kong Yan, dan generasi muda dari tujuh klan lainnya semuanya pucat, menatap sosok di arena dengan kaget. Yang Gou memperhatikan bahwa mata Lengkiu bulan utara menjadi sangat cerah saat ini. Tidak mungkin, dia sebenarnya sudah mati. Cacing raksasa Baeya bergumam pada dirinya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, tubuh Ningki bergerak. Di depan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dia meregangkan pinggangnya, menyebabkan serangkaian suara pecah. Tulangnya yang terkilir dikembalikan ke posisi semula, dan luka yang disebabkan oleh telapak gelombang mengepul juga pulih dengan cepat. Orang tua, kamu benar-benar tua dan lemah. Ningki memandang cacing raksasa Lengtu dan tersenyum. Cacing raksasa Lengtu menatap kosong ke arah Ningki. Secercah keraguan muncul di matanya. Meskipun dia belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam serangan telapak tangan itu, lawannya hanyalah seekor semut, seekor semut yang bahkan belum mencapai alam iblis manusia iblis. Namun, dia masih bisa berdiri setelah melakukan serangan telapak tangannya. Hahaha. Orang tua, serahkan 800 ribu kristal ajaib kelas menengah. Anda idiot. Di platform tinggi, Uriel tertawa terbahak-bahak. Tawa melonjak di arena. Ketika iblis di kursi penonton mendengar ini, mereka bereaksi satu demi satu. Ternyata ada pertaruhan besar dalam pertarungan antara cacing raksasa Lengtu dan Ningki. Ekspresi cacing raksasa Lengtu segera berubah. Dia dengan hati-hati memikirkan detail dari pintu masuk Ruril hingga sekarang, dan akhirnya menyadari. Ruril telah hidup begitu lama. Mustahil baginya untuk kehilangan rasionalitasnya hanya dengan beberapa kata dan mengeluarkan 800 ribu kristal ajaib kelas menengah dengan taruhan bahwa dia pasti akan kalah. Kalau begitu, hanya ada satu penjelasan. Ruril sudah tahu sebelumnya bahwa dia pasti akan memenangkan taruhan ini. Berpikir sampai di sana, ekspresi cacing raksasa Lengtu menjadi agak jelek. Dia menatap Ningki lekat-lekat. Cacing raksasa, White Fang, dan yang lainnya menatap Ningki dengan tercengang. Mereka tidak dapat mempercayainya. Kita kalah. Kami benar-benar kalah. Ini, bagaimana, adalah, mungkin, mungkin. Ekspresi bulan utara Congsu dan iblis kambing menjadi agak jelek. Mereka tanpa sadar melirik Ruril. Pada saat itu, kesan mereka terhadap Ruril sekali lagi mengalami perubahan besar. Rubah tua. Dia pastinya seekor rubah tua. Mereka berdua hanya bisa menghela nafas dalam hati. Kakak laki-laki pertama, kakak laki-laki kedua, sepertinya kakak laki-laki keempat telah mengecewakanmu. Sudut bibir Spider Mark sedikit melengkung. Dia memandang Ningki dengan tatapan agak puas. Wanli dan Zhu Feng saling memandang dan melihat sedikit keseriusan di mata masing-masing. Mereka harus menganggap serius kekuatan yang ditunjukkan Ningki, karena bahkan mereka tidak dapat menahan satu serangan telapak tangan pun dari cacing raksasa lintu. Di sisi lain, Ningki bahkan belum mencapai tahap manusia iblis, sementara mereka sudah berada di tahap manusia iblis akhir. Perbedaan antara keduanya sangat besar. Jika adik laki-laki keempat mereka juga berhasil menembus tahap akhir manusia iblis suatu hari nanti, seberapa mengerikankah pertahanannya? Mereka berdua hanya memikirkannya sejenak dan menganggapnya sangat merepotkan. Tuan Muda Black North dari kediaman Raja Iblis sebenarnya tidak sederhana. Pantas saja di atas segan-segan membunuh iblis dari suku cacing raksasa. King Suiland dan yang lainnya berpikir sendiri. Pada saat itu, aura Ningki menurun dengan cepat. Dengan kekuatannya saat ini, gerbang kedua dari sembilan gerbang tersembunyi dalam hanya dapat dipertahankan selama sekitar 15 menit. Bunuh dia. Secercah keraguan melintas di mata cacing raksasa lintu. Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus menyerang beberapa kali lagi dan langsung membunuh semut yang sangat menjijikan ini. 1957 Orang tua, ada apa? Apakah Anda masih ingin melanggar aturan? Ruril melesat ke udara bersama Lanruo dan mendarat di samping Ningki. Dia memandang lintu dengan senyum yang dipaksakan. Sebelum lintu bisa mengatakan apapun, dia tersenyum pada Ningki. Saya tidak pernah berpikir bahwa tidak ada satupun bangkir yang cukup berani untuk bertaruh pada pertempuran kali ini. Mereka semua mengira lintu pasti akan menang. Untungnya, pada akhirnya kami masih berhasil mendapatkan 800 ribu kristal ajaib kelas menengah. Menurut apa yang kami sepakati sebelumnya, Anda dapat memiliki 400 ribu kristal ajaib itu. Kalau begitu, terima kasih, Paman Senior. Ningki tersenyum. Jika kamu ingin berterima kasih kepada seseorang, berterima kasihlah pada orang tua ini. Rulril memandang lintu dengan nada mencemoh. Meneguk. Lintu dengan paksa menelan darah yang hampir dia keluarkan. Dia menatap melewati Rulril dan Ningki dengan dingin. Apa yang kamu lihat? Serahkan kristal ajaib itu. Apa aku benar-benar tampan? Rulril berkata dengan acuh tak acuh. Darah lintu melonjak karena itu. Hanya setelah beberapa detik dia menjadi tenang. Dia dengan dingin melemparkan cincin semesta yang diberikan North Muncongsu dan yang lainnya kepada Rulril sebelum mengeluarkan cincin semesta miliknya. Rulril memeriksanya dan mengangguk sambil tersenyum. 800 ribu kristal ajaib kelas menengah. Semuanya ada di dalam. Hati Lintu tiba-tiba terasa sakit seperti terkoyak. 800 ribu kristal ajaib tingkat menengah setara dengan 80 juta kristal ajaib tingkat rendah. Berapa lama dia harus menabung untuk jumlah sebesar itu? Ini bukanlah akhir. Lintu melemparkannya dengan dingin sebelum langsung lepas landas. White Fang dan yang lainnya melihat itu dan mengikuti Lintu keluar arena dengan wajah gelap. Ini. North Muncongsu dan yang lainnya saling memandang. Lintu sepertinya meminjamkan mereka cukup banyak kristal ajaib, bukan. Dia pergi tanpa mengucapkan sepatah katapun. Bagaimana mereka bisa mendapatkan kembali kristal ajaib mereka di masa depan? Keponakan junior, ini milikmu. Terima kasih, Paman senior. Jangan katakan itu. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa mendapatkan penghasilan sebanyak itu kali ini. Lurril berkata sambil tersenyum. Lanruo menyaksikan mereka berdua membagi rampasan. Dan secercah rasa iri muncul di matanya. Ningki terkejut. Dia memandang Lanruo. Kamu tidak meminjam kristal ajaib apapun. Uh. Lanruo perlahan memutar lehernya dan menatap kekejauhan dengan mata berkabut. Jika memang-memang ditakdirkan, maka akan terjadi. Jika tidak dimaksudkan, jangan dipaksakan. Ningki menghela nafas dan menepuk bahu Lanruo. Dia sangat tersentuh hingga hampir menitikkan air mata. Dia mengutuk dirinya sendiri karena tidak seberani Ruliere. Kalau tidak, dia bisa saja membuang harga dirinya dan meminjam 50 ribu hingga 60 ribu kristal ajaib kelas menengah dari beberapa teman baiknya. Ayo pergi. Ruliere melirik ke peron, dan sudut bibirnya sedikit melengkung. Kali ini, Nordmun Chong Su dan yang lainnya akan kehilangan sejumlah besar kristal iblis, yang membuatnya cukup bahagia. Bahkan setelah Ningki dan yang lainnya pergi, masih banyak iblis yang tidak bereaksi, terutama beberapa klan pedagang berpengaruh di kota Gunung Yan. Saat ini, paha mereka hampir hancur berkeping-keping. Mereka membenci diri mereka sendiri karena tidak membuka taruhan selama kompetisi ini. Kalau tidak, dengan hasil yang tidak terduga, mereka pasti akan menghasilkan banyak uang. Nordmun Chong Su menatap punggung Ningki dan yang lainnya. Hanya ketika mereka telah menghilang dari pandangannya barulah dia berbalik dan meninggalkan peron. Lengkiu bulan utara mengikutinya dengan tergesa-gesa. Melihat ini, bibir Yang Gou bergerak. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Lengkiu bulan utara sudah pergi bersama bulan utara Chong Su. Kita kalah kali ini. Para pemimpin klan lainnya menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit, berbalik dan pergi. Wajah setan kambing itu menjadi gelap. Ada sedikit penyesalan di matanya. Kali ini, dia telah meminjamkan total 100 ribu kristal ajaib kelas menengah ke diagram roh cacing raksasa. Dia bahkan berencana mendapatkan beberapa puluh ribu lagi dari kristal ajaib. Tapi sekarang, dia merasa seperti telah membuang buang uangnya. Dengan pemahamannya tentang diagram roh cacing raksasa, kristal ajaib mungkin tidak akan pernah kembali padanya lagi. Ayah. Yang Gou berkata perlahan. Mari kita bicara ketika kita kembali, kata iblis kambing itu dengan dingin. Wajah Yang Gou menjadi agak jelek saat mendengar itu. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia tidak akan pernah meninggalkan pengasingan kali ini. Ayahnya jelas mulai melampiaskan kemarahannya kepadanya karena dia pernah menyinggung Ningki. Kakak laki-laki pertama, kakak laki-laki kedua, apakah kamu ingin kembali ke kediaman Raja Iblis? Bersama. Labalaba Wen memandang Wan Li dan Su Feng sambil tersenyum paksa. Kita tidak akan kembali. Kita telah mencapai titik penting untuk menerobos. Jadi mari kita kembali ke dunia rahasia untuk berkultivasi. Keduanya tersenyum tidak tulus. Poin penting untuk menerobos. Jika Anda ingin menerobos kesempurnaan agung, mungkin Anda memerlukan waktu beberapa puluh ribu tahun atau bahkan seratus ribu tahun. Jejak ejekan muncul di mata Spider Wen. Dia berdiri dan pergi. Wajah Wan Li dan Su Feng langsung berubah jelek. Di sisi lain tribun penonton. Nalan San Hai dan yang lainnya juga mulai pergi. Pada saat ini, aliansi bulan rusak, yang dipimpin oleh si King Yue, kebetulan melewati mereka. Kedua belah pihak saling memandang. Setan dari aliansi gunung dan laut tidak berani melihat ke arah si King Yue dan yang lainnya secara langsung, sementara si King Yue dan yang lainnya memiliki senyuman tipis di wajah mereka. Pemimpin aliansi Nalan, jika Tuan Muda Baik Suan tahu bahwa Anda sangat mengkhawatirkannya hari ini dan datang ke sini untuk menyaksikan pertempuran, saya yakin dia akan mengunjungi Anda secara langsung, bukan? Si King Yue berkata sambil tersenyum tipis. King Yue, apa yang kamu bicarakan? Nalan San Hai berkata sambil tersenyum paksa, tapi ada sedikit rasa takut di hatinya. Jika Zee King Yue benar-benar memberitahu Ningki tentang hal ini, maka dia Saat aku kembali, aku khawatir aku harus mencari alasan untuk meninggalkan kota Yansan seperti Siuki. Nalan San Hai berkata dalam hatinya. Zee King Yue tersenyum dan tidak lagi memperhatikan Nalan San Hai. Dia langsung meninggalkan arena. Harta milik Raja Iblis. Hahaha, keponakan bela diri, kamu tidak menyadari ekspresi dari cacing raksasa linktu itu. Dia sangat marah sampai hampir muntah darah. Kali ini, dia kehilangan 800 ribu kristal iblis kelas menengah. Dia akan kehabisan napas setidaknya selama beberapa dekade. Tapi hati-hati saat Anda meninggalkan kota Yansan di masa depan. Suku cacing raksasa sangat pendendam. Jangan disergap oleh mereka. Begitu Luril kembali ke perkebunan, dia tertawa liar. Duo Lumata Serigala Darah Serigala dan yang lainnya juga pergi ke arena. Mereka hanya duduk di sudut dan wajah mereka dipenuhi kegembiraan. Jika suku cacing raksasa berani berkomplot melawan adik muda keempat, maka aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mencapai pintu mereka. Suara dingin terdengar. Pola laba-laba muncul di samping mereka. Ketika Wolf Eyes Wolf Blood Duo melihat pola laba-laba, dia langsung gemetar ketakutan. Karena mereka telah menyinggung Spider Mark, maka mereka ditugaskan untuk menjaga gerbang. Eh, kenapa kalian ada di sini? Spider Pateren memandang Wolf Eyes Wolf Blood Duo dengan keraguan di matanya. Tuan muda pola laba-laba, kami. Duo Darah Serigala Mata Serigala memandang Ningki dengan ketakutan. Kakak senior, saya melihat mereka cukup lincah, jadi saya meminta mereka melakukan beberapa pekerjaan rumah. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Oh, jika itu masalahnya, maka aku tidak akan menyalahkan mereka karena telah menyinggung perasaanku di masa lalu. Pola laba-laba mengangguk. Duo Darah Serigala Mata Serigala sangat gembira. Pola laba-laba keponakan Beladiri, kenapa kamu tidak berkultifasi di alam rahasia? Kenapa kamu kembali ke kediaman Raja Iblis? Luril tersenyum pahit. Paman Beladiri, kamu tampaknya tidak begitu bahagia. Pola laba-laba memandang Luril. Bagaimana bisa? Paman Beladiri sangat senang. Luril memaksakan senyum. Ningki penasaran. Tampaknya Paman Beladiri ini pasti menderita di tangan kakak senior pola laba-laba. Ngomong-ngomong, aku tidak kembali untuk menemuimu. Aku di sini untuk mencari kakak muda keempat. Ayo, ikuti kakak senior ke suatu tempat. 1958. Tuan Luliere, Tuan Muda Pola Laba-laba membawa Tuan Muda Beik Suan pergi. Lanruo menatap kedua titik hitam yang akan menghilang di langit. Saya melihatnya. Luliere mengerutkan kening. Tuan Muda Beik Suan akan baik-baik saja, kan? Watak Tuan Muda Pola Laba-laba. Lanruo ingin mengejar, tapi dia tahu kecepatannya tidak sebanding dengan speeder patern. Seharusnya tidak. Dari kelihatannya, pola laba-laba tampaknya memiliki kesan yang baik terhadap Beik Suan. Meskipun dia biasanya sedikit gelisah, dia tetap tahu mana yang penting dan mana yang tidak. Luliere tidak terlalu percaya diri setelah dia selesai berbicara. Senior Sister Speeder Patern, kemana kamu akan membawaku? Cacing Raksasa Lingtu baru saja menderita kerugian besar dan tidak sabar untuk mengulitiku hidup-hidup. Kami akan meninggalkan kota Yanshan dalam waktu kurang dari sehari. Jika Cacing Raksasa Lingtu sedang menyergap di luar, aku khawatir kita berdua bukan lawannya, bukan. Lengan Ningki ditarik oleh pola laba-laba. Dalam sekejap mata, mereka meninggalkan kota Yanshan dan terbang menuju arah tertentu. Dia melihat sekeliling untuk melihat apakah Cacing Raksasa Lingtu sedang menyergap mereka berdua sambil tersenyum pahit melihat pola laba-laba. Telapak tangan Speeder Patern sangat kuat. Ningki juga berusaha melawan, tapi dia segera menyerah. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia mungkin tidak akan menjadi tandingan Speeder Patern. Adik keempat, kamu tidak perlu khawatir. Cacing Raksasa Lingtu kalah taruhan di depan banyak orang. Bagaimana dia bisa menghadapi penyergapan di sini? Adapun bajingan lainnya, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dariku. Jika ada yang datang, saya akan bunuh satu. Jika sepasang datang, saya akan membunuh sepasang. Dengan adanya kakak senior di sini, apa yang perlu ditakutkan? Pola laba-laba berkata sambil tersenyum. Itu benar, tapi kakak senior, kita akan pergi ke mana? Ningki tersenyum pahit. Aku akan membawamu untuk membeli barang bagus. Pernahkah kamu mendengar tentang sembilan buah tempering matahari? Pola laba-laba berkata dengan bangga. Sembilan buah tempering matahari. Ningki sedikit terkejut. Dia sebenarnya belum pernah mendengar tentang buah ini, tapi dari namanya, buah ini seharusnya digunakan untuk melembutkan tubuh. Itu tidak benar. Sebagai master pemurnian iblis, mengapa kamu belum pernah mendengar tentang buah pengolah tubuh sembilan yang? Jejak raguan melintas di mata Speeder Wen, tapi dia segera mengesampingkan pemikiran ini dan tersenyum pada Ningki. Belum lama ini, ketika saya keluar, saya menemukan tempat dengan buah tempering tubuh sembilan yang ini akan segera matang. Menghitung waktunya, seharusnya ini tepat pada waktunya bagi kita untuk pergi ke sana. Kakak senior, apakah kamu berencana memberiku beberapa? Karena bahkan pola laba-laba sangat penting untuk buah ini, itu berarti nilai buah sembilan yang tubuh tempering ini tidak rendah. Tapi kenapa dia membawanya? Sedikit kecurigaan muncul di mata Ningki. Melihat Ningki menanyakan begitu banyak pertanyaan, mata Speeder Wen berkilat tidak sabar. Dia kemudian menceritakan semua yang telah terjadi. Baru kemudian Ningki menyadari bahwa ketika Speeder Wen menemukan buah tempering tubuh sembilan matahari, dia tidak sendirian. Ada beberapa manusia iblis tahap akhir lainnya. Untuk mencegah buah penempat tubuh sembilan matahari dipindahkan sebelum matang dan mempengaruhi khasiat obatnya, semua orang sepakat bahwa ketika saatnya tiba, mereka masing-masing akan membawa beberapa junior untuk bertarung. Pemenang akhir akan menikmati buah tempering tubuh sembilan matahari sendirian. Sedangkan untuk budidaya junior, mereka harus berada di bawah tahap manusia iblis. Perjalanan ini memakan waktu lebih dari 20 hari. Ningki menemukan bahwa kecepatan Speeder Wen semakin lambat. Selama ini, Ningki tidak menggunakan kekuatan apapun. Speeder Wen lah yang membawanya. Tak jauh dari keduanya, ada sebuah ngarai yang diselimuti kabut. Ningki melihat bahwa kadang-kadang, beberapa makhluk iblis secara tidak sengaja memasuki ngarai dan segera berubah menjadi tumpukan daging dan darah. Seolah-olah kabut memiliki pikirannya sendiri dan akan menghalangi semua jenis makhluk memasuki ngarai. Ini adalah jurang iblis jurang. Medannya mandiri. Manusia iblis tahap awal biasa hanya bisa menyelam sedalam 100 sang. Nanti, jangan menyimpang lebih dari 5 sang dariku, kalau tidak kamu mungkin terbunuh oleh formasi tersebut. Di sini, sama seperti makhluk iblis itu. Laba-laba Wen memperingatkan Ningki. Setelah jeda, dia berkata dengan ekspresi aneh, Oh, benar, aku lupa bahwa kamu bahkan bisa menahan telapak gelombang Giant Worm Spirit Diagram. Formasi di sini seharusnya tidak dapat menyakitimu. Tanpa menunggu Ningki berbicara, Speeder Wen sudah membawanya ke dalam kabut. Sesampainya dihabis Demon Canyon, Speeder Wen tidak memilih terbang, melainkan berjalan. Seperti ini, keduanya berjalan sekitar satu hari lagi. Tiba-tiba, kabut di depan mereka menjadi lebih tipis. Ningki menemukan ada beberapa sosok tidak jelas di depannya. Pemilik figur-figur ini sepertinya memperhatikan pendekatan Speeder Wen. Mereka waspada pada awalnya, tetapi setelah melihat penampilan Speeder Wen, mereka menjadi santai dan tersenyum tipis. Pada saat yang sama, mereka dengan penasaran melirik Ningki. Ningki bisa merasakan setidaknya empat tatapan menyapu dirinya. Kalian datang pagi-pagi sekali. Apakah buah tempering tubuh sembilan yang sudah matang? Speeder Wen menyapa keempat orang itu. Aura keempat orang ini hampir sama dengan miliknya. Ada dua pria dan dua wanita. Selain mereka, ada dua atau tiga manusia iblis muda yang jauh lebih kuat dari yang Gou, tetapi belum mencapai tahap manusia iblis. Ketika manusia iblis muda ini melihat bahwa Speeder Wen hanya membawa Ningki, pandangan mereka tertuju pada Ningki. Mata mereka bersinar dengan berbagai ekspresi, ada yang menghina, ada yang provokatif, ada yang acuh-ta'acuh, dan ada yang penasaran. Di tengah-tengah tempat ini, ada batu ajaib tembus pandang dengan rumput roh yang tumbuh di atasnya. Pembulu darah dari akar rumput roh hampir menutupi seluruh batu besar itu. Rumput roh yang awalnya lurus telah bengkok karena beratnya sembilan buah merah cerah di atasnya. Setelah melihat sembilan buah itu, wajah Speeder Wen tiba-tiba menunjukkan sedikit senyuman. Speeder Wen, kali ini kamu hanya membawa si kecil ini. Siapa dia bagimu, murid? Seorang manusia iblis perempuan memandang Ningki dengan senyuman yang bukan senyuman dan tersenyum pada Speeder Wen. Manusia iblis perempuan lainnya dan dua manusia iblis laki-laki juga memiliki sedikit rasa ingin tahu di mata mereka. Meski tidak setuju membawa beberapa junior, setiap orang membawa dua atau tiga orang. Hanya Speeder Wen yang hanya membawa satu orang. Mungkinkah dia tidak begitu tertarik pada buah tempering tubuh sembilan yang seperti yang terlihat? Jiang Mengyao, Sangguan Yunyi, Ziyi, Fu Hai. Ningki melirik atribut keempat orang itu. Nama, suku, tingkat budidaya, dan keterampilan tempur iblis mereka muncul di depan Ningki satu persatu. Tidak peduli siapa dia, bagaimanapun, dia tidak berada pada tahap manusia iblis. Jika kamu tidak percaya padaku, lihat beberapa kali lagi. Laba-laba Wen berkata sambil tersenyum. Ketika mereka berempat mendengar ini, sedikit kecurigaan muncul di mata mereka. Keyakinan Speeder Wen yang tidak dapat dijelaskan membuat mereka sedikit curiga. Setelah melihat Ningki beberapa kali lagi, mereka akhirnya memutuskan bahwa Ningki paling banyak adalah manusia iblis setengah langkah dan bukan ahli manusia iblis. Hati mereka segera menjadi tenang. Setidaknya ada sepuluh hari lagi sebelum buah sembilan yang bodi tempering matang. Saat itu, kita harus bertindak cepat dan menentukan pemenangnya. Jika tidak, aura buah sembilan yang bodi tempering akan bocor dan menimbulkan masalah lain. 1959 Ziyi benar, sejak buah tempering tubuh sembilan matahari tumbuh di jurang iblis neraka, auranya mulai berubah. Meskipun kami telah menyiapkan formasi untuk menyembunyikan aura ini, aku khawatir itu tidak akan terjadi. Mampu menyembunyikan aura saat buahnya matang. Jika ada yang kebetulan lewat, itu akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kata Fuhai. Kalau begitu kenapa kita tidak menentukan pemenangnya sekarang? Saran sangguan Yunyi Jiang mengyau memandang Ningki dengan curiga. Dia selalu merasa ada yang salah dengan pria ini. Auranya cukup aneh. Memikirkan wajah percaya diri Spider Wen, dia mendapat firasat buruk. Namun, dengan tahap akhir budidaya manusia iblis, dia telah melihat Ningki dari atas ke bawah berkali-kali. Memang benar, tidak ada jejak dia menyembunyikan budidayanya. Dia bukan ahli manusia iblis. Paling-paling, dia berada di level yang sama dengan junior yang dibawanya. Baiklah, bagaimana kalau begini, kalian masing-masing mengirimkan satu orang. Jika mereka bisa mengalahkannya, maka aku akan mundur. Jika tidak, maka buah tempering tubuh sembilan matahari akan menjadi milikku. Laba-laba Wen berkata sambil tersenyum. Oh, Spider Wen, sepertinya kamu sangat percaya padanya. Bagaimana anak ini bisa sekuat itu? Fu Hai tidak mempercayainya. Dia memberi isyarat di belakangnya. Seorang kultifator iblis muda melangkah maju, memandang Ningki dengan semangat juang. Ningki tersenyum, tolong. Begitu dia selesai berbicara, pihak lain sudah bergegas maju. Ningki dengan tenang memperhatikan sampai pihak lain muncul di depannya. Akhirnya, Ningki pindah. Dia bersandar ke samping dan meninju. Dengan keras, penggarap iblis itu dikirim terbang dan mendarat dengan keras di tanah. Dia mengangkat kepalanya karena kaget dan tidak percaya. Ningki tidak menggunakan terlalu banyak tenaga karena dia dapat melihat bahwa Spider Wen memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang ini. Setidaknya, itu lebih baik daripada hubungannya dengan Wanli dan Su Feng. Karena mereka bukan musuh, tidak perlu merusak hubungan mereka. He he, Fu Hai, kamu bisa pulang sekarang. Laba-laba Wen berkata sambil tersenyum. Matanya menunjukkan sedikit rasa bangga. Fu Hai memandang Ningki sambil berpikir, lalu bertanya dengan ragu, Kamu benar-benar bukan seorang kultifator iblis. Tidak. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Grandmaster, aku ceroboh tadi. Tolong beri aku kesempatan lagi. Iblis yang telah dikalahkan oleh Ningki merangkak dengan ekspresi malu dan berjalan ke sisi Fu Hai. Melihat ini, dua iblis lainnya pun ingin bertarung. Spider Mark, beri aku kesempatan lagi, oke. Fu Hai tersenyum canggung melihat pola laba-laba itu. Kalau begitu aku akan membiarkanmu kalah secara meyakinkan. Biarkan mereka menyerangku bersama-sama. Sudut mulut Spider Pateran sedikit melengkung. Ningki meliriknya. Kakak senior ini sangat mudah diucapkan. Dalam sepersekian detik perhatiannya teralihkan, tiga iblis di samping Fu Hai diam-diam telah memahaminya dan secara bersamaan menyerang Ningki. Jika terjadi di hari lain, mereka secara alami tidak akan melancarkan serangan diam-diam. Namun, kekuatan luar biasa yang baru saja ditunjukkan Ningki, ditambah dengan fakta bahwa mereka harus berjuang untuk buah tempering tubuh sembilan yang untuk Grandmaster mereka. Mereka bertiga tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan sebaik itu. Pu Pu Pu. Ningki berbalik dan menendang tiga kali. Kecepatannya sangat cepat sehingga orang hanya bisa mendengar suaranya, tetapi tidak bisa melihat adegan tendangan Ningki. Sekali lagi, ketiganya dikirim terbang. Cara Jiang mengyao, sangguan Yunyi, dan Ziyi memandang Ningki tiba-tiba berubah. Para junior yang mereka bawa juga sangat terkejut. Beberapa saat yang lalu, mereka dipenuhi dengan keinginan untuk berperang, namun sekarang, mereka panik. Hahaha, bagaimana, apakah Anda yakin? Spidermank memandang Fu Hai dengan ekspresi puas diri. Fu Hai menghela nafas dan melirik ke arah buah tempering tubuh sembilan yang dengan enggan. Kemudian, dia berkata kepada Spidermank dengan enggan, di mana kamu menemukan anak ini. Apakah Anda yakin dia bukan seorang penggarap setan? Mengapa saya merasa ketika dia menyerang, auranya lebih kuat daripada kultifator iblis tahap awal biasa? Benar, Spidermank, kamu tidak curang, kan? Jiang mengyao menggema. Sangguan Yunyi dan Ziyi hanya bisa mengangguk. Baiklah, jangan bicarakan hal itu. Fu Hai sudah tersingkir. Siapa di antara kalian bertiga yang akan duluan? Spidermank mengerutkan bibirnya dan berkata dengan tidak sabar. Anak ini terlalu kuat. Aku khawatir kita junior bukan tandingannya. Ziyi tersenyum pahit. Kalau begitu datanglah padaku bersama-sama. Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Spidermank tersenyum tipis. Bersama. Ketiganya saling memandang. Tampaknya ini adalah pilihan terbaik saat ini. Baiklah, kalian semua datang kepadaku bersama-sama. Jika kalian tidak dapat mengalahkan anak ini hari ini, pergilah ke gunung belakang dan menghadap tembok selama seratus tahun. Jiang mengyao berkata kepada juniornya. Mendengar ini, wajah para iblis berubah serius. Jelas sekali, gunung belakang yang disebutkan Jiang mengyao pasti sangat menakutkan. Jika tidak, ketiganya tidak akan memiliki ekspresi seperti itu. Sebanyak sembilan pembudidaya iblis setengah langkah mengepum Ningki. Kalian serang dia dari kiri, dan kami akan serang dia dari kanan. Saya tidak percaya anak ini bisa menahan serangan menjepit. Itu benar. Sembilan dari mereka saling memandang dan diam-diam mengirimkan suara mereka. Ningki berdiri dalam pengepungan, memandang mereka dengan polos. Namun, mereka tidak tertipu oleh ekspresi Ningki. Tiga orang di belakang Fuhai jelas terlalu ceroboh, itulah sebabnya mereka dikalahkan oleh Ningki. Pergi. Sembilan orang menakutkan membubung ke langit dan menyerang Ningki dari berbagai sudut pada saat yang bersamaan. Mereka tidak menahan diri dan mengeluarkan kekuatan terkuat mereka. Sudut mulut Spider Mark sedikit terangkat. Melihat pemandangan ini, Jiang mengyau merasakan firasat buruk di hatinya. Saat berikutnya, sebelum mereka bertiga bereaksi, mereka mendengar sembilan suara dan sembilan mayat terbang keluar. Tidak peduli apakah itu pria atau wanita, ada jejak kaki yang sangat jelas terlihat di dada mereka. Setan perempuan merasa malu dan marah, sedangkan setan laki-laki tidak dapat mempercayainya. Mengapa kekuatan dan kecepatan lawan jauh lebih kuat dari mereka? Apakah kalian berempat yakin sekarang? Kata laba-laba Mark sambil tersenyum. Spider Mark, di mana kamu menemukan anak ini? Hem, saya tidak ingin lagi buah tempering tubuh sembilan matahari. Mengapa kamu tidak memberikan anak ini kepadaku? Jiang mengyau tiba-tiba berkata. Mengyau, bagaimana kamu bisa menyerang lebih dulu? Spider Mark, kebetulan saya kekurangan murid yang bisa mewarisi warisan saya. Mengapa anak ini tidak mengikutiku? Ziyi menyela, menatap Ningki dengan tatapan berapi-api. Sangguan Yunyi dan Fuhai juga tergoda, tetapi sebelum mereka dapat mengatakan apapun, Spider Mark berkata sambil tersenyum, Adik Junior, begitu banyak orang yang berjuang untukmu. Sepertinya guru memiliki pandangan jauh ke depan untuk menerimamu sebagai murid. Adik laki-laki. Kempatnya dan Junior yang mereka bawa menatap Ningki dengan mata terbuka lebar tak percaya. Jika mereka mendengarnya dengan benar, bukankah itu berarti anak ini adalah murid dari Raja Iblis Sun San Pain? Raja Iblis Sun San telah menerima murid lain. Ningki tersenyum tetapi tidak mengatakan apapun. Spider Mark, apakah ini kakak mudamu? Jiang mengyawa bertanya dengan ragu. Tentu saja, kalau tidak, menurutmu di mana aku bisa menemukan seseorang yang tak terkalahkan di bawah alam manusia Iblis? Spider Mark berkata dengan bangga. 1960. Pola laba-laba, kamu menipuku kali ini. Fuhai memiliki senyum masam di wajahnya, tapi dia masih sangat terkejut. Kekuatan yang ditunjukkan Ningki lebih mengerikan daripada kekuatan yang terpilih dari suku teratas yang pernah dia lihat. Mungkin dua atau tiga tingkat lebih tinggi. Bagaimana bisa ada orang seperti itu di dunia ini? Mungkinkah, dia memiliki garis keturunan khusus? Lain kali, aku akan punya kesempatan untuk melihat sembilan buah tempering tubuh matahari lain kali. Biarkan aku pergi dulu kali ini, giliranmu lain kali. Pola laba-laba terkekeh. Aku ingin tahu kapan aku punya kesempatan untuk melihat sembilan buah tempering tubuh matahari. Pola laba-laba, buah tempering tubuh sembilan matahari menghasilkan sembilan buah setiap saat. Mengapa Anda tidak memberi saya sedikit? Jiang mengyawa berkata dengan tidak senang. Tidak, aku ingin memberikan empat kepada kakak mudaku. Aku hanya punya lima. Bagaimana aku bisa memberikannya padamu? Tidak ada ruang untuk berdiskusi. Kalian harus segera pergi. Jangan tinggal di sini. Tidak akan baik bagi semua orang jika buah sembilan tubuh tempering matahari matang dan berubah menjadi musuh. Pola laba-laba melambaikan tangannya. Kalau begitu aku pergi dulu. Fuhai menganggup dan tersenyum pada Ningki sebelum pergi. Adik Beiksuan, datanglah mengunjungiku saat kamu ada waktu luang. Tentu saja. Ningki tersenyum dan menangkupkan tangannya. Ziyi dan Sangguan Yunyi pun pamit. Sebelum pergi, mereka mengucapkan selamat tinggal pada Ningki. Hanya Jiang mengyawa yang enggan pergi. Mengyawa, apakah kamu berencana bertarung denganku? Spider pateran meliriknya dan berkata. Aku tidak bisa mengalahkanmu, jadi mengapa aku harus bertarung? Aku akan tinggal untuk berbicara dengan kakak mudamu. Jiang mengyawa memutar matanya, lalu tersenyum pada Ningki dan berkata dengan manis, Tuan Muda Beiksuan, bisakah Anda memberi saya buah penempat tubuh sembilan matahari? Saya akan sangat berterima kasih. Jangan berikan padanya, buah penempat tubuh sembilan matahari lebih kuat dari pil pendirian yayasan manapun. Ini sangat berguna untuk budidayamu saat ini. Suara spider pateran terdengar di telinga Ningki. Ningki sedikit terkejut, lalu tersenyum meminta maaf pada Jiang mengyawa. Mata Jiang mengyawa berkilat kecewa, lalu dia melambai pada keduanya. Aku pergi. Jika aku melihat sembilan buah penempat tubuh matahari lagi, jangan bertengkar denganku untuk itu. Hati-hati di jalan. Pola laba-laba mengangguk sambil tersenyum. Dalam sekejap mata, semua orang telah pergi, hanya menyisakan Ningki dan spider mark. Masih ada lebih dari sepuluh hari. Mari kita tunggu. Spider pateran tersenyum pada Ningki dan kemudian duduk bersilah di depan batu tembus pandang. Saat Ningki melihat ini, dia juga duduk. Jika bukan karena pola laba-laba, dia akan pergi ke tempat latihan terbaik untuk berlatih sembilan gerbang tersembunyi batin. Keterampilan tempur ras iblis ini benar-benar berguna. Sepuluh hari berlalu dalam sekejap mata, Ningki perlahan membuka matanya. Buah sembilan yang tubuh tempering di atas batu besar telah menjadi tembus cahaya. Ada juga kidarah merah samar yang keluar darinya. Spider Wen sudah bangun dan melihat sekeliling dengan waspada. Hahaha, buah tempering tubuh sembilan yang... Ini benar-benar kasus memakai sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, hanya untuk menemukannya secara kebetulan tanpa mencarinya. Sebuah suara nyaring terdengar di atas kepala mereka. Pada saat yang sama, aura yang tidak lebih lemah dari diagram roh cacing raksasa turun dari langit dan menyelimuti area dalam jarak beberapa ribu kaki. Paragon Setan Manusia Wajah Spider Pateran menunjukkan sedikit ketakutan, kulitnya pucat. Bagaimana bisa terjadi suatu kebetulan seperti itu? Saat buah tempering tubuh sembilan yang matang, Paragon Setan Manusia akan lewat. Eh, ada dua orang kecil. Haha, sayang sekali, ini kesempatan keberuntungan orang tua ini, bukan milikmu. Enyahlah untuk orang tua ini. Melihat Ningki dan Spider Mark menatap kosong ke arahnya, iblis manusia di tahap kesempurnaan sempurna menyeringai dan memarahi mereka sambil tersenyum. Saat berikutnya, kulitnya memucat dan dia meraung. Kamu berani. Kamu pergi dulu, aku akan menghentikannya. Pola laba-laba mencabut buah tempering tubuh sembilan yang yang hampir matang sepenuhnya dan melemparkannya ke arah Ningki. Kemudian, dia bergerak menuju Human Demon Paragon. Ekspresi Ningki serius. Dia menempatkan sembilan buah tempering tubuh ke dalam tas spasialnya. Kemudian, dengan suara keras, tubuh pola laba-laba menghantam tanah di kaki Ningki, menimbulkan awan debu. Kenapa kamu belum pergi? Darah menetes dari sudut mulut Spider Pateran. Jangan pergi hari ini. Gadis kecil, beraninya kamu. Buah sembilan tubuh tempering masih membutuhkan setidaknya satu hari lagi untuk matang, dan kamu akan memetiknya begitu saja. Ini akan kehilangan setidaknya 40 hingga 50 persen efek pengobatannya. Hari ini, aku, leluhur naga iblis, pasti akan memberimu pelajaran. Leluhur naga iblis mendarat di depan mereka berdua dan mengeram. Karena amarahnya, wajahnya memerah. Cahaya dingin muncul di mata pola laba-laba saat dia berteriak, Leluhur naga iblis, apakah kamu ingin mati? Majikanku adalah Raja Iblis Sun Sanpain. Anda hanyalah manusia setan Paragon. Beraninya kamu menyebut dirimu leluhur di depan Tuanku. Saat dia berbicara, dia memikirkan cara untuk keluar dari situasi ini. Pihak lainnya adalah Human Demon Paragon. Pada dasarnya mustahil untuk mengalahkannya. Bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya, dia hanya akan mampu bertahan lebih lama. Jika pihak lain takut dengan prestis setuannya dan pergi sendiri, itu tentu saja yang terbaik. Raja Iblis Sun San sakit. Anda muridnya. Leluhur naga iblis melompat ketakutan dan dengan cepat melihat sekeliling. Kemudian, dia bereaksi dan menatap mereka berdua dengan wajah muram. He he, kucing atau anjing manapun yang berani berpura-pura menjadi murid Raja Iblis Sun San. Hari ini, aku akan menyingkirkan kalian berdua. Saat Raja Iblis Sun San mengetahuinya, dia mungkin harus berterima kasih padaku. Berpura-pura bodoh. Pola laba-laba sedikit terkejut. Niat membunuh di mata leluhur naga iblis berangsur-angsur menjadi lebih padat, hampir mengembun menjadi sebuah substansi. Tatapannya tertuju pada Ningki, Nak, serahkan buah tempering tubuh sembilan yang, dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Baiklah. Ningki menganggupkan kepalanya dengan lugas. Dengan membalik telapak tangannya, sembilan buah tempering tubuh muncul di tangannya. Jejak rasa sakit hati melintas di mata leluhur naga iblis. Melihat itu, pola laba-laba menjadi marah, dan mengirimkan transmisi suara ke Ningki, Saudara muda, jika kamu menyerahkan buah tempering tubuh sembilan yang, kami pasti akan mati hari ini. Kakak senior, kamu pergi dulu. Tentu saja aku punya cara untuk pergi. Ingat, jangan impulsif. Suara Ningki terdengar di telinga spider patern. Pola laba-laba sedikit terkejut. Cepat berikan padaku. Leluhur naga iblis mengulurkan tangannya. Dia tidak merebutnya dengan paksa, takut dia akan melukai buah tempering tubuh sembilan yang. Efek obatnya telah turun 40 hingga 50 persen, jika dia melukai fondasinya, efek obat dari sembilan buah sembilan tubuh tempering bahkan tidak akan mampu mempertahankan 30 persen dari puncaknya. Ningki tertawa, dia tiba-tiba mencubit sembilan buah tempering tubuh dan berkata kepada leluhur naga iblis, kamu ingin buah sembilan yang tempering tubuh. Kalau begitu jangan bertindak gegabu, kalau tidak, kita akan putus saja. Kau mengancamku. Leluhur naga iblis memandang Ningki dengan tidak percaya. Semut yang bahkan tidak berada di tahap manusia iblis ini benar-benar berani mengancamnya. Ya, aku memang mengancammu. Ningki tertawa. Kamu ingin menggunakan buah tempering tubuh sembilan yang untuk ditukar dengan nyawamu. Baiklah, aku berjanji padamu. Berikan padaku dan aku akan mengampuni nyawamu. kata leluhur naga iblis dengan muram. Salah, yang ingin kutukar adalah nyawanya. Biarkan dia pergi, aku akan tinggal. Saat dia jauh, aku akan memberimu buah pembentuk tubuh sembilan yang dan aku akan memberimu buah pembentuk tubuh sembilan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.